selanjutnya kita masuk pada pengumuman pemenang tingkat nasional dan koreasi anak indonesia 2020 kategori inovasi pilar nutrisi juara 2 SD Ta'mirul Islam Surakarta dengan hasil karya inovasi berjudul Gimbab Kari Tempe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak dengar suaranya ya Alhamdulillah anak-anak kelas 5 hari ini berjumpa lagi dengan ekstra kurikuler simple cooking yang spesial hari ini adalah Bu Wiwi ditemani oleh juara kita siapa ini? nama aku Karissa hari ini Bu Wiwi dan Karissa akan membuat apa? brownies kukus iya brownies kukus anak-anak yang hari ini sudah persiapan masa dengan kita sudah dipersiapkan alat dan bahannya nanti sebelum kita memulai Bu Wiwi dan Karissa akan menyampaikan dulu alat dan bahan yang akan kita gunakan hari ini siap ya anak-anak ya kita mulai dari bahan-bahannya dulu coba diberikan Karissa apa saja yang pertama ini ada gula pasir ya gula pasir SP SP ya 4 butik telur SP itu untuk pelembut ya ya emosifier ya disini ada coklat bubuk coklat bubuk ya merknya bebas anak-anak mau pakai apa saja tepung di bawah saja tepung peribu kemudian vanil bisa cair bisa bubuk ya baking powder kemudian margarin margarin dan topping almond oh ya ini masih ada satu lagi yang disini nanti kita tim ada coklat nah ini coklat batang ya coba eee untuk coklat batangnya nanti anak-anak bisa menggunakan merk apa saja kalau disini kita menggunakan merk yang ini ya kolata kolata ya coklat tapi anak-anak bebas mau menggunakan manis bisa ya kemudian sekarang alatnya alat yang kita gunakan apa saja disini ada mixer ya kita menggunakan mixer ini bahas pembuat ya nanti bowlnya ya untuk mengadu semua bahan nanti kita menggunakan ini anak-anak bebas menggunakan apa saja kemudian ada panci untuk mengetim coklat dan margarin oh ini pancinya sudah kita isi air ya anak-anak ya yang ini ya yang ini kita isi air dulu kemudian panci lah kita masukkan di atasnya ini namanya kita mengetim nanti kemudian ini ada spatula spatula kemudian sendok ya kemudian yang penting juga apa ini loyang ya untuk lain tulat kotak mau untuk apa saja bisa nah kemudian ini kita kolesi dengan margarin margarin ya atau ya atau dikasih kertas minyak ini kita menggunakan kertas minyak supaya nanti ketika rotinya kita ambil setelah selesai dikukus itu bisa lebih mudah ya takutnya kalau tidak bisa tapi kalau memang tidak apa-apa ya langsung di olesi margarin saja kemudian alat lainnya ini yang besar nanti kita menggunakan panci pengukus yang ini apanya tutupnya sudah diberi kain kain lap ya supaya nanti tetesannya tidak mengenai kuenya ya kemudian ini juga penting nanti ada buat tusuk misalnya untuk tusuk sate apakah browniesnya sudah belum ya nanti kita praktekkan ya anak-anak sudah siap coba mana yang hari ini ikut kita memasak alat dan bahan yang sudah siap iya nafilah zafran siap ya sawki nadindra iya berarti kita bisa mulai yang pertama apa dulu yang pertama kita lakukan yang pertama berarti kita hidupkan kompor anak-anak kompor ya kita mengetim dulu ya benar ya mengetim mengetim coklat coklat batang coklat batang ya ingat ini panci kecil boleh kemudian diberi air ini ada airnya kemudian kita letakkan di atasnya kita hidupkan kompornya ya kemudian margarinya dimasukkan masukkan margarin lalu margarinnya kita masukkan hati-hati ya anak-anak ya kita mulai mengetim coklat batang yang dicampur dengan margarin ini harus diaduk terus atau harus diaduk ya ini harus hati-hati nah sambil menunggu ini ini kalau cuma didiamkan saja nanti ini menempel tidak ke sininya tidak apa-apa didiamkan agak diaduk sesekali diaduk ya ya kompornya agak kecil kompornya dengan api sedang ada anak-anak yang ikut mengetim kansa ya ini coba kansa di sapa temennya kansa ya oh iya nanti malah gosong ya ya ini sudah mulai meleleh ya mulai meleleh ya ini nanti berarti semuanya sampai lumer ya iya tercampur dengan rata ini ya tercampur sampai merata semua meleleh sempurna ya kurang lebih 5 menit lebih ya iya iya terus hati-hati ya anak-anak ya ini agak panas coba kan sayang safa sudah mulai melelehkan dan mengetim coklat sudah oh iya zafran sudah coklatnya belum dimasukkan coklatnya ini harusnya ditim ya bukan langsung direbus jadi tidak langsung terkena api tetapi coklatnya ini hanya terkena uap panas dari airnya jadi nanti hasilnya berbeda kalau kita mengetim dengan merebus langsung coba yang lain nafilah ya nafilah ya anak-anak ini tidak direbus langsung ya ini kita mengetim jadi panasinya ada 2 panas panas yang langsung terkena api ini air yang di dalam panas ke sini ke atas ya lanjut ya ini sudah mulai mencair sempurna ya bisa dilihat anak-anak coba ini angkatkan ini ya sudah mulai lumer cair ya ini coklat dan margarinnya sudah menyatu sempurna ini apinya sudah sudah ini dimatikan apinya ya ya kalau sudah mencair sempurna seperti ini kita matikan apinya kemudian apinya kita matikan ya sudah kemudian ini ini kita diamkan dulu diamkan tahapan selanjutnya apa kita kocok telur 4 butir telur kita diamkan dari itu juga bisa bisa ada kita kita pecahkan 4 butir telur hati-hati jangan sampai masuk kulitnya ya 4 butir telur nadindra oke 4 butir telur kita tunggu semua ya satu lagi satu lagi sudah ya sudah 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 kemudian yang dimasukkan selanjutnya adalah gula pasir gula pasir ya setelah 4 butir telur kemudian kita masukkan gula pasir ya gula pasirnya dimasukkan kita campur tadi kemudian setelah setelah itu kita masukkan SP nya kita masukkan ya ini kira-kira 2 sendok teh ya 2 sendok teh SP ya sudah tunggu dulu ya perlahan-lahan diulangin lagi tadi apa yang kita masukkan disini kita masukkan 4 butir telur gula pasir SP ya SP nya kurang lebih 2 sendok teh nah gula pasirnya kira-kira berapa sendok gula pasirnya gula pasirnya berapa gram ya tadi sekitar 50 gram 50 gram ya setelah itu kita mulai mixer oke kita mulai mixer anak-anak sudah kalau tidak punya mixer bisa menggunakan kocok telur biasa ya bowl ya ini kita menggunakan mixer dengan kesempatannya yang rendah saja ya pelan-pelan ya ini menggunakan mixer kita ini ya seperti ini tidak terlalu terlihat tidak usah kelihatan yang menggunakan pengoncok luar biasa juga tidak apa-apa ini tidak perlu terlalu mengembang ya ini sampai mengembang berwarna oh sampai mengembang berjejak ya jadi yang menggunakan pengoncok tangan biasa ini harus lebih ekstra lama ya lebih lama daripada yang menggunakan mixer let's take ya sampai nanti telur dan gulanya ini menjadi putih berjejak ya dengan kecepatan yang rendah saja ya terus kita mixer ini kita mixer sampai mengembang tandanya nanti sudah putih berjejak gitu ya ya seperti itu masih terus anak-anak tetap semangat mengajaknya ya ya guys ya terus sampai nanti tercampur sempurna ya 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 ini Lutfi juga menggunakan mixer ya hati-hati terus kemudian sampai mengembang oke sudah 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 ya oh oh hasilnya seperti ini iya oh yang ini ya sampai hasilnya seperti ini kemudian apa lagi yang kita masukkan kemudian kita masukkan coklat bubu masih dipakai tepung terigu baking powder vanili dikocok lagi ya lalu kita mixer lagi ya perlahan-lahan kita mixer hati-hati ya karena ini ada serbuk-serbuknya jangan over mix ya guys oh sampai semuanya tercampur rata saja tidak perlu terlalu lama berarti ya ya hanya sampai tercampur rata saja tidak perlu sampai mengembang seperti ini sudah oke sudah selesai kemudian kita bersihkan pakai ini ya ya kita tunggu dulu yang lain ini ini dibersihkan ya berarti kita menggunakan ini tidak apa-apa ya anak-anak sudah tercampur sempurna coba yang sudah tercampur punya siapa ini masih proses ya masih itu sambil menunggu sambil menunggu anak-anak anak-anak ini anak-anak bisa mulai memanaskan dandang ya dengan api besar dulu biar cepat mendidih dandang untuk mengukus ya untuk tutupnya jangan lupa dilapisi dengan lap ya selap ini mau dituang sana mau diambil ini taruh bawah dulu ya sudah tercampur ya kemudian kita aduk menggunakan spatula ya ini kita keluarkan panci yang berisi dak coklat tadi dari air panci kemudian kita tunggu agak dingin kita tunggu agak dingin seperti ini anak-anak sudah selesai mencampur coba siapa ini Almira sudah selesai ya mencampurnya kemudian dak coklatnya yang tadi kita tim bisa mulai disiapkan ada lagi Kayla tidak terlihat ya ya Lutia masih menyampur ya ini mulai memasukkan tepung ya tidak apa-apa kita tunggu ya kemudian tandanya ini sudah mulai agak dingin ya dingin ini masih masih panas panas biar cepat kalian coklatnya bisa dikasih di lantai biar cepat dingin ya atau bisa juga baskom berisi air ya air dingin kemudian ini dimasukkan baskomnya tapi jangan dituang coklatnya ya kan ini saja pancinya yang berisi coklat jangan semua sama coklatnya agak dingin ya harus dingin sekali ya ini harus hanya agak dingin kalau dingin nanti ini jadi beku lagi jadi beku lagi ya tidak jadi bikin promise lagi kita ya ya itu Alan juga sudah selesai mencampur kalau sudah tercampur sempurna sudah tidak perlu diaduk-aduk lagi takutnya nanti istilahnya kan saya tadi overcook ya ya overmix oh overmix ya overmix ya terlalu berlebihan mengaduk jadi nanti ketika mulai mendingin akan kita masukkan ke dalam campur yang pertama tadi yang sudah kita mix tadi ya siap ya anak-anak sudah disiapkan tadi coklat yang sudah ditim dan adukan telur dan tepung ya kita mulai masukkan belum masukkan ya kita mulai ini kita kita kipas-kipas ya biar lebih cepat dingin jadi 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 teman-teman ya jadi teman-teman coklatnya ini kenapa kok harus menunggu dingin kenapa ini Kak Risa bu guru kecil kita loh ini dari skot coba disampaikan kepada teman-teman ini tadi dipanaskan ini lagi panas biar tidak bantat oh jadi tonisnya biar berhasil sempurna enak ya kalau ininya terlalu panas bantat bantat ya keras gitu berarti rotinya ya gitu ya ya sambil menunggu yang lain anak-anak bisa mulai memanaskan ini ya pukusan pukusan ya panci untuk mengukus atau dandang ya dan nah ini tandanya dandang kita ini sudah mulai mendidih ya kita kecilkan sedikit sambil menunggu teman-teman ya sambil menunggu anak-anak yang lain ini kecilkan dulu dandangnya ya ini masih masih terlalu panas ya ya sambil menunggu yang lain supaya yang lainnya masih ada waktu harus dingin sekali enggak hangat kuku nanti sampai kira-kira kalau pancinya kita pegang itu hangat-hangat kuku artinya ketika kita pegang tangan kita tidak terlalu kepanasan ya jadi hangat ya kalau masih kepanasan tangannya ketika megang berarti belum sudah ya kita mulai masukkan ya buwiwi dan karis akan mulai memasukkan coklatnya dimasukkan seluruhnya ke adonan supaya adonan brownies kita nanti warnanya coklat gelap masukkan semua ya kebalik 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 ameranya pindah sini semua dimasukkan oke kemudian kita aduk diaduk balik diaduk balik maksudnya apa ini dipulak balik ngaduknya jadi diaduk tidak hanya satu arah ya jadi dua arah ke kanan kemudian ke kiri ke kanan lagi ke kiri lagi ya supaya tidak bingung ya oh malah bingung ya anak-anak ya yang bawah di atas yang atas di bawah maksudnya bagaimana ini ya intinya ini nanti tercampur sempurna tapi tidak overmix istilahnya seperti agak dimiringkan nih lihat anak-anak ya tuh namanya ini tangan-tangan yang sudah terlatih membuat brownies seperti ini ya anak-anak ya anak-anak kalau di rumah juga bisa seperti ini ya berlatih bisa membuat apa saja dengan orang tua jangan sampai minyaknya mengendap di bawah ya oh jadi tim coklat tadi kan ada margarinnya ya atau seperti minyak itu jangan sampai dia mengendap di bagian bawah mangkuknya ini jadi harus terangkat semua kepermukaan rata mengenai seluruh bagian adonan anak-anak ya yang di rumah sudah ya ini siapa saja ini yang sudah nafila ya dibantu mama ya sudah tidak apa-apa ya dibantu boleh ya ya kalau sudah anak-anak bisa mulai menyiapkan loyangnya ya kita menggunakan loyang berbentuk lingkaran seperti ini sudah diolesi apa tadi margarin udah dikasihnya kalau dikasih margarin aja enggak apa-apa ya jadi hanya diolesi bagian dalamnya dengan margarin saja boleh diberi kertas minyak kemudian diolesi margarin lagi juga boleh tahap selanjutnya adalah kita memasukkan seluruh adonan ke dalam loyang ya kita tuang kita tuangkan semuanya ada yang sudah mulai menuangkan dan Indra sudah menuangkan adonan nadindra ya alan itu sudah tercampur ya bisa mulai dimasukkan ke dalam cetakannya ya loyangnya ya Oke sudah, kita bisa tambahkan topping, di sini Kak Lisa kasih topping almond, jadi bagian atasnya langsung kita taburi topping sesuka hati kita, ya ini adanya yang di meja Kak Lisa ini adalah toppingnya apa? Almond, ya ini bisa dibeli di toko roti, kalau anak-anak mau memberikan toko chip, bisa ya, tidak juga bisa, kalau mesis, bisa, kalau mesis yang warna-warni ya biar terlihat, atau menggunakan keju, kalau keju, keju bisa, keju juga bisa ya, kacang juga bisa, kacang mede, jangan kacang panjang ya, anak-anaknya nanti jadi oseng, nanti nggak jadi bronis tapi kita jadinya oseng-oseng, sudah sesuka hati, lebih banyak, lebih enak, atau secukupnya saja, kemudian kita mulai masukkan, ya, kita memasukkan kekukusan, ingat ya, ini sudah mendidih, berani, berani, pakai ini, oke, ya, ini, jadi panci kukusnya ini sudah mulai kita, tadi ya sudah mendidih dulu, kemudian ingat tutupnya kita beri, kain, kain ya, tujuannya apa ini Kak Lisa, kainnya ini? biar air yang menguap tidak jatuh ke bronis kukusnya, ya, jadi bronis kukus kita itu lebih, jadi aman, jadi nanti tidak ada titik-titik air yang jatuh, seperti ini ya anak-anak ya, jadi kita menggunakan topping, kacang almond, ya, kemudian sudah terlihat ya, kukusannya ini sudah terlihat wapnya, jadi tadi sudah kita didihkan dulu, apinya sedang atau kecil ya, api kecil selama berapa menit? 20 menit, ya, sekarang ini coba, nanti kita menggunakan, ini ada alatnya ya nanti pengukur waktunya, ya, jadi kita tunggu sampai 20 menit kira-kira, nanti sambil menunggu Karissa akan menyampaikan tentang bronis yang lain, ini ya iklan ya ini ya, sampai kan, jadi jenis bronis lain, ya, bahaya sekali, nah anak-anak disini Karissa akan menyampaikan bronis yang tidak dikukus, jadi menggunakan apa kita berarti kalau yang seperti ini, menggunakan oven ya, bisa disampaikan Karissa ini, kita buka dulu, jangan nanti jatuh, gini aja, yang ini ambil, dijelaskan, jadinya disini perbedaan dari bronis kukus dengan bronis panggang, yang gue pegang ini namanya bronis kukus, nanti hasilnya seperti ini kurang lebih yang sedang kita tunggu-tunggu itu, kemudian yang dibawa Karissa ini namanya bronis panggang, bronis panggang ya, perbedaannya apa Karissa? disini kita memakai minyak, yang sudah dicampur dengan coklat, coklat batang, kalau disini tidak memakai minyak, jadi yang bronis kukus tidak menggunakan minyak, minyak goreng seperti itu ya, sedangkan untuk yang bronis ini, yang bronis panggang, ini adonannya kita menggunakan minyak, minyak goreng, kemudian tidak menggunakan SP dan baking powder, ya jadi perbedaannya sekali lagi ibu sampaikan ya, kalau yang bronis kukus ini tidak menggunakan minyak goreng, tapi menggunakannya tadi, panggang ya, kalau yang ini menggunakan baking powder dan SP, oh iya ini menggunakan SP yang tadi kita masukkan, kurang lebih 2 sendok teh tadi ya, yang berwarna kuning tadi, dan juga menggunakan baking powder ya, kemudian yang ini yang kering, yang menggunakan oven ini tidak menggunakan SP, tidak menggunakan baking powder, kemudian perbedaan yang selanjutnya, ini waktu memasak, eh bukan, memasaknya, alatnya ya, kalau yang ini menggunakan, kukusan, kukusan seperti yang kita masak hari ini, sedangkan yang ini, dipanggang, oven, menggunakan oven ya, kita menggunakan ovennya oven apa, listrik atau oven yang di atas kompor itu, listrik, bisa di, oven yang di, kompor juga bisa ya, cuma ini, kebetulan, Karissa menggunakannya oven yang listrik, nah kemudian, waktunya kira-kira berapa lama, kalau kita menggunakan oven listrik, membutuhkan waktu berapa lama, untuk memasak brownies ini, ada dua, yang pertama, 15 menit, api atas bawah, api atas dan api bawah, kurang lebih 15 menit, kemudian, yang kedua, kita pakai api bawah, berapa menit, 20 menit, kurang lebih 20 menit, jadi totalnya, kurang lebih 35 menit, untuk pemanggangan saja, ya, jadi jangan lupa, tadi apinya, dibedakan ya, ada atas bawah dulu, supaya apa itu, kalau apinya kok, seperti itu, ya, shiny, shiny-nya keluar, oh, jadi nanti, browniesnya ini, bisa shiny ya, bisa seperti ini, kering, tidak bantat, tidak bantat ya, jadi glowing bagus, seperti ini ya, ya, kemudian, kok ini beda, yang ini tidak ada topping-topping, yang macam-macam, seperti ini, ini memasukkannya ketika apa, topping-toppingnya ini, di sini, ada milo cup, ini sesudah, pemanggangan brownies, kalau yang lainnya, kita langsung panggang, oh, jadi sama seperti ketika, kita mau memasukkan ke panci tadi ya, jadi adonan lumer tadi, yang masih basah, sudah kita beri ini ya, topping-topping, kecuali yang, milo ini, yang milo diletakkannya ketika, sudah matang, ya, nah, ini kok bisa kotak-kotak, kotak-kotak ini, dipotong-kotong, atau sudah otomatis dicetakannya, sudah otomatis dicetakannya, ya, jadi, ada cetakan khusus, untuk brownies, yang bentuknya bisa kotak-kecil seperti ini ya, oh, seperti itu, jadi, nanti bersekat-sekat, kebetulan Karissa tidak membawa hari ini, ya, anak-anak bisa cari di toko kue, kalau yang ingin mencoba yang seperti ini ya, kebetulan di rumah, ada oven listrik, atau oven yang di atas kompor itu bisa ya, kemudian nanti bisa dicoba adonannya, tapi, kalau prosesnya sama dengan mixer, memasukkan, sama ya, sama, hanya yang dibedakan adalah tidak menggunakan SP tadi ya, seperti itu ya, nah, sekarang teman-teman, anak-anak, adakah yang ingin bertanya, silakan tunjuk jari, atau komentar, atau apa, boleh, Nadindra, mana tidak, Bu, aku request ya, Bu, kalau lagi masa ini tuh, jangan kecepatan, Bu, soalnya tadi ada beberapa langkah yang ketinggalan, oh, iya, terima kasih, besok kita pasangnya lebih penelahan-lahan ya, ini tadi agak kecepatan ya, tapi, sudah sampai selesai mengkukus? Sudah, Bu, lagi ngukus, oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Nadindra? enggak ada sih, Bu, enggak ada, lancar apa? Ada kesulitan hari ini? lancar ya, suaranya enggak ada, Bu? coba, kan saya tanya, lancar apa enggak? lancar apa enggak? ada sih, oh iya, bukan, tadi disuruh, kemarin disuruh margarin itu ya, Bu, yang 120 gram ya, itu buat apa ya, Bu? Tadi dimasukkan di tim coklat yang, coklat, yang pertama kali tersinggal ya? Tidak apa-apa. Berarti bukan dimasukkan ke adonannya ya, Bu? Bukan, jadi masuk ke, nanti akhirnya juga akan masuk ke adonan semua, cuma harus dicairkan. Masukkan nanti. Kok dicairin gitu loh, Ma? Oh berarti harusnya dicairin gitu ya? Iya. Dicairin dengan coklat? Tadi kita mencairkan margarinnya dengan coklat, itu langkah pertama tadi. Oh Allah, ya Allah, soalnya aku ngintuinnya, aku manasin coklatnya di, apa, Magikom, Bu? Oh gitu, ya tidak apa-apa. Iya, soalnya sebelum, sebelum ini tak pikirkan, buat, sama apa, tadi udah ngomong sama apa-apa ini, diapain ya, yaudah, dimasukin di situ aja, soalnya kan, mesti bakal dicairin. Iya, memang akhirnya nanti dicairkan, dan masuk ke adonan. Cuma caranya beda ya. Iya. Tidak apa-apa, terlihat tidak. Terima kasih. Iya, Ayah Zia, ada yang mau disampaikan? Untuk susu kental manisnya dimasukin di mana? Ya maaf ya, karena ini tadi, ada perubahan memasak, karena kalau kita menggunakan yang ada susu kental manisnya terlalu lama, jadi itu tidak jadi digunakan nanti, maaf ya. Tidak apa-apa, disimpan aja nanti. Tidak apa-apa, ini memang kita kurangi tahapnya, jadi harusnya kita masaknya itu, mengukus sekitar menit, kemudian baru kita masukkan kental manis, mengukus lagi, terlalu lama nanti ya. Tidak apa-apa itu disimpan, nanti bisa diminum. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya dengan Karissa? Ya, Rasit, mau bertanya apa dengan Karissa? Bu, kalau pakai oven enggak, apa-apa atau Bu? Kalau pakai oven, coba tadi dijelaskan. Oh iya, tidak apa-apa ya, nanti hasilnya lebih kering daripada brownies kukus, tidak apa-apa. Cuma nanti hasilnya agak lebih mengembang ya. Kalau brownies itu kan sebenarnya dia agak-agak lebih bantep, padat gitu ya. Iya, padat. Jadi tidak apa-apa, kalau dipanggang, nanti mirip rotinya itu mirip sifon. Sifon. Karena ada SP-nya. Jadi kalau menggunakan oven, harusnya tadi yang ini tidak menggunakan SP dan baking powder. tetapi nanti rasanya tetap enak. Tidak apa-apa. Sama saja. Ada lagi? Mau tanya lain? Udah, Bu itu aja. Iya, tidak apa-apa. Ditunggu ya. Sudah masuk oven, Pak? Sudah? Udah, Bu. Udah. Oke. Udah. Ya. Terima kasih, Rasit. Terima kasih. yang mau bertanya. Ya, Nafilah. Sudah sampai mengukus. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Unmood-nya dihilangkan dulu. Iya. Iya. Sudah sampai mengukus, ya? Coba ditanya. Iya. Ada kesulitan, nggak? Ada kesulitan, nggak? Oh, kelasnya tadi kok nggak bisa. Ditunjukin, ditunjukin, ditunjukin. Ditunjukin, ditunjukin. Itu baru mengukus, nih. Ini baru mengukus. Baru mengukus, ya? Tidak ada kesulitan, ya? Tidak ada kesulitan, ya? Tidak ada kesulitan, ya? Tidak ada kesulitan, ya? Alhamdulillah. Coba kesan-kesannya bagaimana mengikuti Mas Abdonis hari ini? Apakah susah? Senang? Lampang? Senang? Eh, senang. Senang, ya? Alhamdulillah. Harusnya mau tanya? Ya, jadi tadi harusnya kan kita ada kental manis, ya? Cuma karena hari ini untuk mempersingkat waktu memasak kita, supaya tidak terlalu siang selesainya, maka ada tahapan yang kita hilangkan, ya? Harusnya kita rencananya itu mau buat lapisan coklat di tengah-tengah rotinya. Jadi pernah ya, kita kalau membeli brownies itu ada coklat, jadi kue browniesnya, kemudian ada lapisan coklat di tengahnya, gitu ya? Kemudian kue browniesnya lagi. Jadi rencananya seperti itu, tapi tahapannya terlalu panjang, nanti takutnya anak-anak banyak yang terlewat, tertinggal. Jadi kita lebih padatkan ya hari ini, ya? Iya. Iya, Miss Ana. Ya, Miss Ana, apa kabar? Iya, Miss Ana, hari ini Bui ditemani sama Karissa dulu ya? Iya. Haris, oke. Miss Ana sudah dikukus rotinya? Nggak suka manis-manis. Nanti kita cerita saja rasanya seperti apa ya. Terima kasih, Miss Ana. Terima kasih, Miss Ana. Ya Azizi. Sudah sampai mengukus ya? Sudah, Bu. Sudah. Kalau kebanyakan mentega hasilnya gimana? Kenapa? Kalau kebanyakan mentega hasilnya kayak gimana? Tidak apa-apa, tapi harus tercampur rata. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Yang penting harus dicampur sampai rata tidak ada yang mengendap di bawah pansi ya. Ya. Oke. Sudah berapa menit kira-kira? Kurang lima menit lagi itu tidak bisa dilihat-lihat gitu ya? Boleh. Kita mau menengok dulu kue kita ya. Ya ini kita mau lihat kurang lima menit seperti apa. Wow. Sudah mengembang. Oh iya, belum terlihat di kamera ya. Kailah, apa kabar? Halo, ada apa? Ada yang mau ditanyakan? Itu anmutnya sih. Bu, kok di tulisannya yang dikasihkan Bu Iwi di grup kok? Enggak dituliskan si San. Apa itu margarinnya si San dicampur sama coklatnya? Iya, kan dicampurnya ketika kita masak di sini. Hanya disampaikan bahan-bahannya saja. Iya, jadi tadi dimasukkan ketika kita ngetim coklat. Tapi sebenarnya itu dicairkan, kemudian dimasukkan ke adonan juga bisa. Terus tadi margarinnya terlewat. Tadi habis itu margarinnya langsung dimasukkan ke adonan. Iya, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Nanti juga akan tercampur, kemudian ikut kita kukus tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya, aku makasih. Iya. Kita lihat ya, hasilnya ini sudah hampir 15 menit lebih. Jadi ini kurang lebih, masih kurang 5 menitan ya. Coba kita lihat hasilnya anak-anak. Bisa terlihat ya, sudah mulai matang mengembang. Cuma nanti kita mengecek matang atau belum, nanti kita menggunakan ini ya. Terlihat? Ya, ini ada tusuk sate. Kalau di rumah tidak ada tusuk sate, bisa menggunakan tusuk gigi. Kalau tidak ada. Sapu lidi tapi yang bersih ya. Atau garpu ya. Garpu boleh, tapi jangan. Atau sumpit tapi nanti rotinya agak bolong. Tutup lagi. Kemudian masih kita tunggu. Tidak sampai 5 menit. Jangan sebentar-bentar dibuka, dilihat. Jangan sebentar-bentar dibuka ya. Harus sabar. Sabar-sabar. Ya, mana? Azizi, ya. Wow, sudah jadi. Coba diperhatikan. Toangnya masih melana. Sedikit tadi. Sudah 20 menit tadi? Sudah. Oh, sudah. Ya, berarti sudah matang. Tadi sudah dicoba. Ditusuk dengan menggunakan ini, tusuk sate. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah tidak menempel di sini, artinya itu sudah matang. Ya, bisa mulai dihias. Kalau diberi parutan keju. Bisa ya? Bisa. Bisa. Bisa coba dipotong, kemudian dicicipi. Ya, tapi jangan lupa di foto dulu ya nanti ya. Adek. Oh, sudah diambil adeknya. Adeknya ikut mencicip ya. Tidak sabar adeknya. Coba dicicip, kemudian disampaikan ke sini bagaimana rasanya. Cicipi dulu. Ambil. Ambil. Ya, nanti patung baka dingin dulu. Ini, Bu. Ya, hasilnya. Coba. Iya, bagaimana kali? Rasanya bagaimana? Iya, senang. Enak. Ya, masit. Kak Ilmar itu mau tanya lagi. Oh, ngelag ya kata ya. Iya, Kaila. Ya, Rosit. Luti ya. Rosit mau tanya apa. Rosit ya. Unmoodnya. Ya. Penanda kita sudah berbunyi ya. Artinya itu sudah 20 menit. Tidak apa-apa. Ada yang mau bertanya dulu? Ya, Rosit. Bu, ini di foto, Bu. Sambil nyicipi nanti, Bu. Ya, tidak apa-apa. Boleh. Di foto. Yang penting ada foto kuenya. Sama aku tidak mencicipi, boleh. Boleh. Boleh, nanti foto kuenya. Ya, nanti itu untuk. Yang penting foto kuenya, Bu. Absen ya. Iya. Ketikannya jipi kue, boleh. Tidak apa-apa. Ya, Kak. Mas, aku soalnya. Udah jadi, Bu. Udah jadi? Iya. Coba lihat. Ini Kak Risa mau ngecek kuenya sudah matang atau belum? Wow, cantik ya. Ditunggu agak dingin untuk nanti disajikan ya. Coba dibuka. Kemudian kita mau mencoba. Kok disana belum nolong? Kita akan mengecek bagaimana apakah rotinya sudah matang atau belum? Dengan menusukkan tusuk sate. Oke. Tandanya sudah matang, tidak ada adonan yang lengket menempel di tusuk sate-nya. Artinya, kue kita sudah matang. Jadi, bisa dimatikan apinya. Ya, kemudian hati-hati mengambilnya, Bu. Ya, biar asapnya agak berkurang dulu. Benar. Kalau nanti. Nanti kalau bisa bikin. Kalau tidak bisa. Kita mulai. Ini dulu aja. Ya, kemudian kita angkat dari dandang ya. Atau pengukus. Itu udah. Seperti ini ya. Hati-hati. Hasilnya seperti ini. Saya dipindahin dulu. Di sana dulu. Di tepat aja. Ya, hasil karya kita hari ini seperti ini ya. Sudah matang. Tuh, hasilnya. Kemudian. Ya, emang gitu. Emang gitu ya. Agak gindur-gindur gitu ya. Ini bisa langsung dipindah. Bisa. Bisa. Langsung. Ya, ini biar agak dingin dulu. Untuk memindahkannya ke piring ya. Ya. Panas. Hati-hati. Bisa. Bisa tidak? Oh. Bisa, bisa, bisa. Ini kita gunting. Kertas minyaknya kita gunting. Hati-hati. Jangan sampai mengenai kuehnya. Jadi ini karena di atasnya ada toppingnya. Cukup kita gunting saja ya. Ada kertasnya ya. Jadi nanti bagian bawahnya masih ada kertasnya. Tidak apa-apa. Oke. Ini agak mirip. Ya, seperti ini ya hasilnya. Kita tunggu agak dingin dulu. Iya, menurut-menurut. Tapi ini kok. Emang gitu. Memang hasilnya seperti agak. Jadi ketika masih panas. Ini memang seperti agar-agar begini ya. Tidak apa-apa. Nanti hasilnya lembut. Lembut ya. Enak seperti ini ya. Kita potong yang ini aja. Nah, setelah dingin nanti jadinya akan padat seperti ini. Kita potong. 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 Kita potong. Ada yang sudah mulai plating. Ya, kita potong. Kemudian kita beri hiasan. Pakai ceri-ceri. Ya, kita beri hiasan ceri di atasnya ya. Daun minyak tadi di mana? ETT jatuh. Satu. Daunnya di sini. Ini harusnya dicukup. Dengung. Ini kita dianggap. Ini ya. Kemudian kita beri daunnya biar cantik. Ya. Coba. Bui mau bikin satu lagi. Piringnya ada dua. Ada. Sambil menunggu yang lain ya. Yang lain sudah habis ya. Sudah sambil menunggu buwi malah sudah habis. Bu. Bu. Ya. Kalau ngasih topeng. Kuenya atasnya harus dikasih mentega dulu bu. Tidak usah. Langsung saja. Langsung dikasih topeng. Langsung diberi topeng atasnya bisa cantik. Mau diberi topeng apa? Kasih keju. Ya. Langsung saja. Kejunya diparut. Kemudian diletakkan, ditaburkan di atasnya. Nah. Sama. Seperti kalau kita menghiasi. Oh yaudah. Makasih ya. Iya. Ini ya. Hari ini hasilnya. Seperti ini. Coba anak-anak yang sudah selesai plating. Bisa ditunjukkan. Ya. Oke. Ya. Sudah. Yang lain mana coba? Ya. Altaf menggunakan keju ya. Boleh. Jadi hari ini kita sudah selesai membuat bronis. Yang lainnya yang sudah di plating. Nafilah bisa diperlihatkan. Iya. Sudah. Topengnya menggunakan apa ini? Ayah Zia menggunakan topeng apa? Iya. Ayah dan Zia bisa diperlihatkan. Pak Rakita lupa. Tidak lupa. Wah nah hasilnya. Sudah matang? Sudah. Sudah. Bisa diperlihatkan. Sudah. Sudah ditoba belum? Sudah. 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 Bagaimana rasanya? Enak. Enak. Enak ya. Terima kasih. Ya, Alhamdulillah ya Nana hari ini kita sudah selesai membuat bronis bersama Karissa. Alhamdulillah hari ini berhasil ya. Buwiwi dan Karissa pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai berjumpa ekstra yang akan datang. Jangan lupa hasilnya di foto untuk nanti dimasukkan ke absen Google Form yang akan dikirimkan nanti ya. Oh ya, anak-anak jangan lupa di foto dulu. Jangan dihabiskan dulu. Ya, setelah di foto baru boleh dihabiskan. Dirasakan, dicicipi dengan anggota keluarga yang lain. Sampai berjumpa ekstra cooking yang akan datang. Buwiwi dan Karissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.